Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama yuk tanikom Oke teman-teman Kali ini kita akan membahas tentang Tanaman ciplukan Mungkin beberapa teman-teman sudah tidak asing Dengan tanaman ini Tapi kita akan bahas ya Pembahasan kali ini itu tentang ciri-ciri Kemudian Khasiatnya, kemudian Cara menanam secara singkatnya ya Ini alhamdulillah Tanaman ciplukan ini Tumbuh liar ya teman-teman Jadi jujur saya awalnya tidak tahu Tiba-tiba tumbuh Dan saya coba pindah tanam di Tempat ini, tapi memang beberapa Informasi yang saya dapat Tanaman ciplukan ini Dia tumbuhnya liar ya Bisa di pinggir sungai, di sawah Atau di kebun, dan ini alhamdulillah Dia tumbuh di selat-selat Tanaman lain juga ini Saya kurang tahu ini dulu awalnya Dapat dari mana Oke langsung saja kita bahas Dari mulai ciri-ciri Nah disini daunnya Dia agak bergerigit Tapi tidak tajam Kemudian Kalau dari bunganya Ini Ada bunga kayak mirip Apa ya cabai Jadi kayak Kekuningan Atau keputihan Kemudian Kalau dari sisi buah Kalau sudah matang Warnanya kuning Kalau masih Mentah Warnanya hijau ya Kemudian Kalau dia sudah matang Biasanya dia akan Gogrok Atau ini Apa namanya Gogrok Kalau bahasa jawanya Nah Kalau yang sudah kuning ini pun Sebenarnya sudah Bisa dikonsumsi Kemudian Kalau rasanya Menurut saya sih Manis Tapi agak Asam dikit Nah Kurang lebih Bentuknya seperti ini Walaupun pada kondisi Yang Belum begitu matang Jadi masih agak hijau Itu Sudah bisa dimakan Tapi akan lebih enak Pada kondisi Yang Sudah kuning Seperti ini Nah Kalau dari Ciri-ciri Dari daun Kemudian bunga Dan Dari buahnya ini Ini ada Kemungkinan jenisnya Adalah Pisialis Minima Tapi jujur saya agak bingung juga Dengan jenis Pisialis Angulata ya Jadi Karena yang Angulata ini Masih jarang Diinformasikan Tapi Kalau sepintas saya lihat Mirip Beda dengan Yang jenis Bada Ini alhamdulillah Saya pernah nemukan Di daerah Semeru Memang ukurannya Besar ya Jadi besar Dan dia Kalau matangnya Jadi kuning Itu Kalau rasanya juga Lebih enak Kalau menurut saya Dari ini ya Lebih manis Itu teman-teman Kemudian kita akan Bahas dari Khasiatnya Oke Kalau kita Coba cari informasi Di google Dengan kata kunci Khasiat tanaman Ciplukan Jadi kalau Secara umum Kita tidak Memandang dari Jenis ABC Itu Sangat Bagus sekali Untuk kesehatan kita ya Jadi tidak hanya Buahnya Daunnya bisa Dan sampai akarnya pun bisa Jadi disini Sangat banyak sekali Artikel yang menyampaikan Tentang Khasiat atau manfaat Dari tanaman Ciplukan Ada 8 manfaat 7 manfaat Kemudian 6 manfaat 20 manfaat Banyak sekali ya Kemudian Ini Kita coba Lihat yang Di Dinkes Jogja Prof.go.id Manfaat Buah Ciplukan Untuk kesehatan Jadi Setidaknya Ada kurang lebih 6 Khasiat yang Bisa kita dapat Dari Tanaman Ciplukan ini Itu ya Yaitu Satu Mengatasi Hipertensi Kemudian Dua Diabetes Kemudian Tiga Bisul Kemudian Empat Borok Kemudian Lima Gusi Gusi Pedarah Kemudian Enam Batu Ginjal Ya Jadi Kalau teman-teman Pengen Lihat Cara Mengkonsumsinya Bisa Cek di Dinkes Jogja Prof.go.id Sangat Banyak sekali Dengan Kandungan-kandungan Yang Vitamin C Asam Citrus Visalin Zat Gula Tanin Asam Malat Dan Alkanoid Akar Dan Batang Dan Banyak Sekali Masih Sangat Banyak Sekali Memang Kalau Dari Kita Kalau Beli Di Pasar Itu Pernah Beli Itu Satu Ikat Sekitar Rp10.000 Sampai Ini Teman-teman Rp5.000 Sampai Rp10.000 Kurang Lebih Teman-teman Tapi Pernah Juga Ada Yang Posting Itu Di Supermarket Bayang Itu Rp9.000 Kurang Lebih Jadi Mungkin Beda Tempat Beda Pengemasan Bisa Beda Harga Kemudian Kita Bahas Dari Cara Menanam Jadi Secara Perbanyakan Dan Cara Menanam Tanaman Ini Adalah Dengan Biji Bagusnya Kalau Dari Biji Atau Buah Yang Sudah Masak Yang Sudah Kuning Itu Kita Perbanyak Kemudian Kalau Kita Mau Pindah Tanam Itu Sebisa Mungkin Perakaran Jangan Sampai Putus Kemudian Di Tempat Terduh Kalau Tidak Itu Nanti Dia Akan Cepat Layu Karena Dia Juga Tidak Mudah Untuk Tumbuh Kalau Di Panasan Di Awal Oke Mungkin Sedikit Informasi Itu Mengenai Tanaman Ciplukan Semoga Video Ini Bermanfaat Terima 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 Tidak Terima 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 Terima